Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Miss Eileen channel Hello students, how are you today? I hope you are in the best condition And today, we'll tell about narrative text Ever you hear about narrative text? Yes, you ever hear about narrative text Like Malikundang story, Cinderella story, Snow White story And especially from some of the genes in Kalimantan Barat And here also, we'll explain about what is narrative text What's the purpose of narrative text? For knowing it, let's get started Okay students, now we'll discuss about what is definition of narrative text Narrative text is an imaginative story to entertain the people or the reader And what's the purpose of narrative text? The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader or listener of the story Nah, narrative text adalah sebuah cerita imaginative Imajinasi Yang dibuat atau dihayalkan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat Nah, yang belum terbukti kebenarannya Jadi, cerita narrative text adalah cerita hayal Cerita victim Yang kebenarannya belum terbukti Narrative text juga menceritakan sebuah masalah yang dihadapi dengan solusi Yang mana ke dalam narrative text akan mengandung sebuah pesan moral atau pelajaran hidup Yang dapat diambil dari si pendengar maupun si pembelajar And the next, we'll talk about generic structures of narrative text You must remember there are 3 generic structures of narrative text when you want to write a text The first is orientation And the second is complications And the third is resolutions So, now I will explain to you about orientation What is orientation? Orientation is sets the scenes where and when the story happened And introduce the participants of the story Who and what is involved in the story Jadi, orientasi adalah Di mana dan kapan cerita itu terjadi Kemudian memperkenalkan tokoh dari cerita tersebut Siapa dan bagaimana pembuktian dari cerita tersebut To write an interesting story, you need to describe Untuk menulis sebuah cerita, kamu perlu mendeskripsikan The first is when it happened Yang pertama adalah kapan itu terjadi And the second is where it happened Di mana itu terjadi And the third is who it happened And the next is complications Complication is tells the beginning of the problem Which lead to the crisis or climax of the main participants Komplikasi Complications Menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah Atau yang biasa disebut dengan klimaks Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut And the last is resolution Resolution is the problem The crisis is resolved Either in a happy ending Or in a sad tragic ending Bagian ini adalah Akhir dari cerita Atau berupa solusi dari masalah yang terjadi Masalah selesai baik secara Happy ending, bahagia, maupun bad ending Atau buruk And the next I'll explain to you about Kinds of narrative text Atau jenis-jenis dari narrative text There are some kinds of narrative text The first are Folk tales Folk tales Folk tales adalah cerita rakyat Cerita yang diceritakan secara turun-tumurun Sehingga menjadi suatu bagian dari tradisi masyarakat And the second is about legend Atau legenda Legenda, cerita rakyat yang mengisahkan bagaimana asal-usul dari sebuah tempat itu ada Misalnya Cerita tentang Danau Toba Kemudian And the next is myth Myth adalah cerita atau mitos Ini banyak berkembang pada masyarakat Serta umumnya dianggap menjadi cerita yang faktual atau benar-benar terjadi And the fourth is Pavel Pavel, cerita yang mengisahkan mengenai binatang Misalnya kancil dan buaya And the last is fairy tale Atau kisah fairy Atau dongeng Cerita rakyat Atau cerita anak-anak yang di dalamnya mengandung unsur keajaiban Atau ketidakmungkinan terhadap para tokoh ceritanya Serta pada bagian akhir mengandung pesan moral For example Misalnya adalah Tentang Cinderella Snow White Nah Cinderella and Snow White itu termasuk ke dalam fairy tales Atau dongeng Oke student and the last I will explain to you about language feature Language feature atau unsur kebahasaan There are some language feature of narrative text The verse is past tense Past tense atau kalimat lampau Atau waktu lampau Using kata kerja Verb to Menggunakan kata kerja kedua For example Killed Drunk Saw Decided Took Saw kata kerja kedua dari Si Kemudian took Kata kerja kedua dari Tag Undecided Kata kerja kedua dari Decide Next Adverb of time Atau keterangan waktu Jadi di Naratif text Kita menggunakan Adverb of time Atau keterangan waktu Seperti Once upon a time Or One day Once upon a time Pada jaman dahulu Atau One day Suatu hari And the next is Time conjunctions Atau Waktu penghubung Seperti When Kapan Ketika Then Kemudian Suddenly And the next is Specific character Atau Karakter Atau pemain The character of the story Is specific Not general Jadi karakter dari cerita itu Adalah Khusus tidak umum For example Cinderella Jadi Pemainnya Atau karakternya Adalah Cinderella And Snow White Bujang Nadi And Dare Nandung Tanunggal And Tok Kulub Jadi pemain utamanya Adalah Snow White Kemudian Bujang Nadi Dan Dare Nandung Kemudian Tanunggal Dan Tok Kulub And the last is Direct speech Atau kalimat langsung It is to make the story lively Snow White Said My name is Snow White The direct speech uses prison Tense Jadi Kita menggunakan Kalimat langsung Itu untuk membuat ceritanya Lebih hidup Contoh Snow White Said Snow White Berkata My name is Snow White Nama saya Snow White And this part I will show you The example Of narrative text Especially From Kalimantan Barat The story about Tanunggal And Bujang Nadi Dare Nandung Now you You can see The text here Kamu bisa ngeliat Textnya disini Nah Disini bercerita tentang Tanunggal Dan Bujang Nadi Dare Nandung Yang mana Tanunggal Was a cruel and File king Maksudnya adalah Tanunggal adalah Seorang raja Yang kejam Dan keji He was a descendant Of the goblin Dia Keturunan Dari jin Which was found In a Feet of Bamboo By the king Of sambas Who was Ferviciously On A hand Dia Ditemukan Dari Seruas Bambu Oleh Raja Sambas Yang sedang Berburu In the forest Tanunggal Had two children Nen Bujang Nadi Andare Nandung Tanunggal Mempunyai Dua anak Bernama Bujang Nadi Andare Nandung They did not Allow By his Father To went out Of the palace And got To know The common people Mereka Yaitu Bujang Nadi Dan Dari Nandung Tidak Diizinkan Oleh Ayahnya Tanunggal Untuk Keluar Istana Dan Diketahui Oleh Halayak Atau Masyarakat Ramai Nah Kalian Bisa Ngelihat Disini Ya Untuk Once upon a time Yang Tulisan Berwarna Hijau Itu Adverb Of Manor Atau Keterangan Waktu Kemudian Was Ya Naratif Text Menggunakan Kata Menggunakan Simple Past Ten Nah Was Disini Adalah Bentuk Dari Simple Past Ten Yaitu Bentuk Dari Lampau Nah Pada Bagian Ini Merupakan Orientation Atau Pengenalan Siapa Yang Dibicarakan Dalam Tekst Tersebut Yaitu Ton Unggal Dan Bujang Nadi Andare Nandung Kemudian Dimana Dan Kapan Kejadian Kejadian Dari Cerita Tersebut Nah Kalian Bisa Ngelihat Nah Cerita Ini Terjadi Di Sambas Kemudian Bujang Nadi Andare Nandung Adalah Spesifik Karakter And This Paragraph Is About Complication Komplication Atau Awal Mula Permasalahan One Day Bujang Nadi Andare Nandung Was Playing Together In The Palace Yard They Told About Their Desire To Get Pice Wife And Husband Bujang Nadi Wanted To Get A Beautiful Wife Like Daren Nandung And Daren Nandung Wanted To Get A Husband Like Bujang Nadi Who Was Handsome And They Things Their Conversations Was Wort Misinterprete By One Person Pellet Card Who Were In The Card Yard He Told Bujang Nadi And Daren Nandung Love Each Other And Wanted To Become Husband And Wife Nah Di Paragraf Ini Awal Mula Permasalahan Yang Mana Bujang Nadi And Daren Nandung Saling Bertanya Bujang Nandi Ingin Mempunyai Seorang Isti Cantik Seperti Daren Nandung Begitu Juga Sebaliknya Daren Nandung Ingin Mempunyai Suami Seperti Bujang Nandi Nah Perbincangan Mereka Atau Percak Obrolan Mereka Didengar Oleh Bodyguard Kerajaan Yang Mana Dia Mis Interpreted Salah Prasangka Dia Berfikir Bujang Nadi Dan Daren Nandung Saling Mencintai Then The Guard Report The Matter To Tanunggal Immediately Hearing The Report From The Bodyguard Tanunggal Was Very Angry And Brace And Than Other Bodyguards To Bring Bujang Nadi And Daren Nandung To Forest To Be Buried Live Together They Included Into An Iron Case Which Contained A Roaster Bujang Nadi Property And Daren Nandung Slump Kemudian Bodyguard Tersebut Melaporkan Hal Itu Kepada Tanunggal Tanunggal Merasa Marah Sangat Marah Dan Malu Dan Tanunggal Memerintahkan Bodyguard Tersebut Untuk Membawa Bujang Nadi Dan Daren Nandung Ke Hutan Dan Dikubur Hidup Hidup Nah Disini Adalah Konflik Yang Mana Miscommunication Atau Miskomunikasi Antara Bujang Nadi Daren Nandung Dan Bodyguard Yang Akhirnya Menyebabkan Tanunggal Mengubur Bujang Nadi Daren Nandung Hidup Hidup And The Last Paragraph Is About Resolutions Paragraph Terakhir Paragraph Resolusi The Accident Then Announce To The People Of Sambas The People Very Surprised And Asked Each Other What The Brothers Had Do So They Were Punished Like That And Of Times His Reign Tanunggal Was Reportly Included Iron Cage To Be Carried To The Mount Of The Sambas River Kejadian Kejadian Ini Didengar Oleh Rakyat Sambas Kemudian Rakyat Sambas Sangat Terkejut Dan Saling Bertanya Apa Yang Dilakukan Oleh Kedua Kakak Beradik Itu Sehingga Mereka Mendapat Hukuman Seperti Itu Akhir Dari Kekuasaan Tan Unggal Ialah Tan Unggal Dimasukkan Kedalam Sebuah Kandang Besi Dan Dihanyutkan Di Sungai Sambas There is About Narrative Tags And Examples About Tanunggal And Bujang Nadi Dari Nandung From Kalimantan Barat Specially Sambas Regency Atau Kabupaten Sambas I think That's All My Explanation Today I hope You Understand About It And Thank You Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh